Sebuah apel jatuh dari ranting pohon, tepat di posisi Isaac Newton duduk. Muncullah satu pertanyaan, kenapa buah apel tersebut bisa jatuh ke bawah? Itulah yang membuat Isaac Newton melakukan penelitian terhadap buah apel ini. Dan kemudian dari penelitian tersebut, ada suatu teori yang dikenal sebagai teori gravitasi bumi. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang digunakan planet atau benda lain yang memiliki masa. Dan besar-kecilnya masa tersebut akan mempengaruhi kekuatan gravitasi. Banyak ahli mengatakan bahwa gravitasi adalah sebuah teori saja. Mereka beranggapan perlu pemikiran kritis dan pikiran terbuka untuk memahami gravitasi. Misalnya, bulan mengelilingi bumi. Jika teori gravitasi itu benar, akan menunjukkan bahwa gaya gravitasi matahari ke bulan jauh lebih kuat daripada gaya gravitasi bumi ke bulan. Sehingga bulan akan mengelilingi matahari. Lebih lanjut, ada sebuah teori yang memberikan penjelasan baru ketimbang yang disuguhkan oleh Isaac Newton. Yaitu teori yang dikemukakan oleh seorang fisikawan bernama Albert Einstein. Einstein mengatakan bahwa tidak adanya gravitasi adalah bahwa gravitasi secara prinsipil tidak benar-benar ada berupa gaya. Yang ada adalah geometri gelenggungan ruang waktu oleh benda bermasa. Efek dari gelenggungan inilah yang kita rasakan sebagai gravitasi. Walaupun pada saat merumuskannya, Einstein tidak memiliki bukti eksperimen. Tapi ia mengerjakan teori relatifitas ini bukan dengan asal melamun. Ada banyak sekali analisis matematika lanjutan yang ia lakukan. Sampai tiba pada kesimpulan akhir teori Einstein. Coba kalian pahami pertanyaan berikut ini. Terima kasih telah menonton! Ada suatu klaim bahwa sebenarnya yang membuat besi tersebut tenggelam bukanlah gravitasi, akan tetapi berat jenis. Padahal gravitasi dan berat jenis sama-sama berkontribusi dalam fenomena ini. Menolak ide gravitasi dan menerima ide berat jenis juga merupakan sebuah paradoks tersendiri. Karena berat jenis juga memiliki komponen gaya gravitasi, yang mana rumus dari berat jenis tersebut adalah Dengan W diartikan sebagai gaya gravitasi. Yang terjadi disini adalah hukum Archimedes atau Boyanche, yaitu gaya angkat yang dirasakan sebuah benda ketika ia berada dalam sebuah vulida. Penyebab munculnya gaya ini, yaitu adanya perbedaan tekanan hidrostatis vulida pada bagian bawah dan atas benda tersebut. Ketika dimasukkan ke dalam air, baik besi maupun gabus sama-sama mengalami gaya angkat ini. Agar mudah dipahami, perlu kalian ketahui bahwa gaya berat besi lebih besar daripada gaya angkatnya. Sedangkan gaya berat gabus lebih kecil daripada gaya angkatnya. Dari sini kalian pasti paham, kenapa besi akan terus bergerak ke bawah dan tenggelam, sementara gabus akan terangkat naik. Jadi jelas, baik gravitasi dan berat jenis sama-sama bekerja disini. Formulasi sederhana untuk mengetahui sebuah benda akan tenggelam atau terapun dalam suatu vulida. Kemudian, kamu hanya perlu melihat masa jenis benda dan membandingkannya terhadap masa jenis vulida. Kembali lagi, perhatikan soal konsep gaya pada besi dan gabus tadi. Kamu akan bergerak naik ketika gaya angkatmu lebih besar daripada gaya gravitasi. Dan kamu akan bergerak ke bawah ketika gaya angkatmu lebih kecil daripada gaya gravitasi. Agar gaya angkatmu membesar, volume tubuh kamu harus membesar. Ini dilakukan dengan menghirup udara dan menahannya dalam tubuh kamu. Sementara agar gaya angkatmu mengecil, volume tubuh kamu harus mengecil. Ini dilakukan dengan membuang atau mengurangi udara dalam tubuh kamu. Para penyelam atau penyuka renang pasti paham akan hal tersebut. Kembali lagi, ini masih berkaitan dengan hukum Archimedes atau Boyanji. Udara yang kita hirup ini pada tesannya adalah vulida. Dan semua benda yang berada di udara juga mengalami gaya angkat. Hanya saja, karena masa jenis udara kecil, gaya angkat ini tidak begitu terasa. Pada balon udara, udara yang ada di dalam balon biasanya berupa gas helium. Atau udara biasa yang dimanaskan yang memiliki masa jenis lebih kecil daripada udara. Maka dari itu, balon udara bisa naik. Tapi, balon udara ini tidak naik terus sampai lewat atmosfer. Semakin tinggi suatu tempat, masa jenis udaranya makin kecil. Nah, balon udara ini akan berhenti terbang dan hanya melayang-layang di ketinggian tetap ketika masa jenis udara sama dengan masa jenis gas di dalamnya. Hal ini karena kuatnya gravitasi matahari membuat planet tetap pada orbitnya. Ini sama seperti bulan yang mengorbit bumi karena adanya tarikan gravitasi bumi. Meski gravitasi matahari lebih besar dibandingkan bumi, keadaan tarikan gravitasi bumi terhadap bulan jauh lebih besar karena jarak bumi dan bulan berdekatan. Intinya, bulan juga mengelitari matahari walaupun dengan secara tidak langsung. Bumi bergerak mengelilingi matahari, sedangkan bulan mengelilingi bumi. Itu artinya bahwa bulan juga mengelilingi matahari. Untuk kasus perputaran elektron mengelilingi inti atom, yang berperan adalah elektromagnetik. Di mana, gaya tarik listrik antara proton bermuatan positif dengan elektron bermuatan negatif. Gravitasi sebenarnya juga bekerja. Tapi, karena masa proton dan elektron sangat kecil, gaya gravitasi ini juga sangat kecil dibandingkan dengan gaya tarik listrik proton dan elektron. Oke guys, itu tadi penjelasan singkat mengenai teori gravitasi yang dikemukakan oleh Isaac Newton dan Albert Einstein. Tapi, teori dan hukum bukanlah jawaban akhir yang bersifat statis, melainkan masih dapat terus berkembang. Itulah kekuatan dari sains, Di mana, kita terus belajar dari hipotesis yang terus diuji dari waktu ke waktu untuk mencari jawaban yang lebih baik tentang dunia kita ini. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.